Hai semuanya, kembali lagi di acara Bumi Langit Farbram Atau yang biasa kita sebut BFF Nah sekarang sih rapi banget sih kakak Kayaknya ada yang spesial Lagi spesial banget Kenapa tuh? Kita lagi ada di Bandung guys Sebetulnya kita di Bandung lagi ada apa nih sebetulnya? Lagi ada apa? Biarkan seseorang ini yang memberitahu kepada anda Halo rakyat Bumi Langit, selamat datang di Hotel Kartel Bandung Creative Restart Hotel Nah tadi udah kebayang dong kita sekarang lagi ada di mana Dan karena tadi yang ngejelasinnya itu adalah godam himself, godamnya sendiri Yes, betul sekali Temen-temen pasti udah tau dong Sebenernya kita sekarang ini mau nge-spill fakta-fakta tentang siapa? Siapa? Apa tuh? Godam dong Godam! Tapi especially godam putih hitam ya Yang karya dan komikus Tanvith Tamauddin dan Ervan Pajar Oh berarti memang kita ngeritainnya itu yang godam putih hitam dong ya? Betul Tapi sebelum aku jelasin nih tentang godam putih hitam Godam putih hitam ini sendiri adalah versi remake kak dari komik godam karya with MS Jadi sebetulnya seperti fakta-fakta apa lagi ya yang mau kita spill di edisi kali ini? Faknya? Oke Spill time Oke kita langsung aja ke fakta pertama Ini fakta yang akan aku spill ini sebetulnya fakta yang mungkin gak banyak temen-temen tau Bahwa sebetulnya godam sama awal itu bertukar tempat Hmm bertukar tempat seperti apa sih sebenernya? Nah jadi kan kalau temen-temen nih ngikutin godam dari awal Jadi godam itu kan kita tahu dia itu dikutuk sama Bapak Kebenaran setelah dia melanggar sumpah atau terkena kutukan Sehingga dia itu masuk ke cincin yang dibuat oleh Bapak Kebenaran nih ceritanya Nah hanya awang yang bisa menggunakan cincin itu Dan jika awang menggunakan cincin itu nih nanti godam itu akan bertukar tempat dengan awang Jadi si awang itu berada di dimensi yang sama dengan kita nih seperti sekarang ini Nah sementara si godam itu berada di dimensinya sendiri Jadi ketika awang menggunakan cincinnya otomatis si godam itu langsung bertukar tempat ke dimensi kita sekarang Sementara awang akan masuk ke dimensinya si godam gitu temen-temen Ada yang nyadar gak ya kira-kira? Nah temen-temen ada fakta kedua nih temen-temen tau kan Pak Panjang seorang pemilik warteg yang selalu didatangin sama awang Saat awang lagi galau karena dia selalu punya cara untuk membuat awang tidak galau Nah Pak Panjang sendiri ternyata adalah real person guys Orang yang eksis di dunia nyata saat ini gitu kan Dia adalah kenalan dari Pak Out MS di Desa Piton di Kulonprogo Oke kita langsung ke fakta ketiga Ini fakta ketiga ini mungkin bagi temen-temen yang suka kucing mungkin suka nih fakta yang ini Nah di dalam komi godam putih hitam Dokter Setan itu kan masuk ke dalam salah satu tokoh yang namanya Raga Si Raga ini punya kayak semacam anak buah mungkin ya Yang dia tuh bergerak dengan nama Red Catus Nah Red Catus ini yang menarik tuh sebetulnya dia ini mengambil nama-nama kayak tokoh-tokoh yang ada unsur-unsur kucingnya nih Tapi ternyata Red Catus ini tuh bukan pertama kali loh muncul di godam putih hitam Lah terus dia pertama kali muncul dimana sih? Dia mereka itu pertama kali muncul di komik godam mata sinar X Dimana mereka tuh bergerak dengan nama gerombolan kucing merah Yang menarik dari gerombolan kucing merah Gerombolan kucing merah ini tiap anggotanya punya kodename yang ada unsur kucingnya gitu Kayak misalnya nih ada karakter ada anggotanya yang namanya tuh si manis Sementara yang lainnya juga dikasih nama yang ada unsur-unsur nama-nama yang sering dipakai pecinta kucing untuk namain kucingnya gitu teman-teman Nah teman-teman jadi di godam putih hitam Tira punya markas namanya Las Vento Nah Las Vento sendiri adalah nama dari kota yang ada di komik Tira by Donokya Nah teman-teman pak tau tambahan lagi satu lagi nih Adalah Chelsea Chelsea adalah sebuah AI yang dimiliki oleh Tira Berdasarkan dari yang teman-teman tau Tira adalah jago alat superhero Yang punya dulu sebelah diri Dan teknologi yang sangat mutakin Ya kan Tentunya ada sebat naga Tapi dia juga kan dibantu sama AI bernama Chelsea Nah AI ini juga bisa kita sakut podcast dengan Chelsea Islam Oke nah kalo tadi itu ada Chelsea Islam nih yang masuk jadi cameo Nah sekarang ada lagi artis yang masuk tapi bukan sembarang artis Ini artisnya luar negeri Idol Kpop teman-teman Buat teman-teman yang suka Kpop mungkin seneng juga nih dengan fakta yang satu ini Ternyata di salah satu panel di komik godam putih hitam ada kemunculan salah satu member dari TWICE Yaitu Idol Group asal Korea Selatan Siapa ya kira-kira member tersebut adalah Jong Hyuk Nah teman-teman ada fakta selanjutnya Nah fakta selanjutnya adalah George Gandos Mossmart Familiar gak namanya? Ya betul banget Jadi George Gandos Mossmart adalah nama yang kita tribut ya Terutama Mossmartnya ya pada mas editor Salah satu internal tim kita yaitu Rizky Mossmart Nah sebagai editor juga dari godam putih hitam Tapi gak sampai disitu aja faktanya George Gandos Mossmart itu ternyata adalah karakter lama Yang dulu adalah dipanggil boss pada komik godam black magic Nah kalau tadi kita bahas George Gandos Mossmart alias mini boss yang ternyata orangnya ada di dunia nyata Nah sekarang kita bahas mungkin mini boss satu ini juga spesial Karena dia ternyata punya relasi sama karakter yang sebelumnya juga sudah ada di komik godam versi legendaris teman-teman Siapa lagi kalau bukan mini boss yang dihadapi awang waktu dia mau masuk ke Pindan gitu Dia itu namanya adalah Kiselawase Kiselawase ini ternyata punya relasi dengan karakter vilain yang juga dihadapi godam dan awang di komik godam gas Apa sih gas itu? Komik godam gas itu sebetulnya kayak gerakan anti-superhero gitu teman-teman Tapi kira-kira apa sih sebenernya relasi antara Kiselawase sama tokoh vilain ini? Oh iya nama karakter vilain ini di komik legendarisnya adalah buku Selamawa Namanya unik ya Nah fakta yang selanjutnya ini mungkin bukan hal baru ya Teman-teman kalau yang baca komik godam itu sudah pasti tahu kalau godam itu punya musuh bebuyutan yang bernama Chulwika Si Chulwika ini dia itu masuk ke dalam bentuk semacam kalung yang kemudian kalung itu dia gunakan untuk merasuki jiwa-jiwa yang lemah Jadi kalau misalkan ada seseorang yang jiwanya lemah kemudian dia dirasuki sama kalung yang ada di Chulwika itu Dia otomatis akan langsung kehilang kesadarannya dan kemudian akan bergerak sesuai keinginannya si Chulwika Tapi sebetulnya dendam Chulwika ini tuh bukan cuma saat dia jadi roh setan dalam bentuk kalung itu teman-teman Ternyata itu sudah jadi dendam lamanya Chulwika Chulwika ini adalah pangeran yang iri banget sama kehadiran godam Menurutnya godam itu kayak semacam rival yang menurutnya gak pantas tuh untuk dapat berbagai benda-benda pusaka Akhirnya godam ini ditantang sama Chulwika untuk kayak semacam bertarung dihadapan orang-orang para penduduk negeri godam Yang sayangnya Chulwika itu kemudian kalah dan sangat menyakitkan Karena dia malu dan gak terima dengan kekalahan itu Chulwika kemudian umum dirinya sendiri Tapi ya gimana ya godam itu akhirnya dipandang sama babak kebenaran Bahwa dia tuh tidak pantas untuk menerima kekuatan dari semua pusaka godam itu Akhirnya godam itu dikurung di dalam satu cincin yang kemudian cincin itu diberikan kepada awal Nah semua peristiwa ini sebetulnya sudah ditulis dan digambarkan oleh Pak Wit NS di dalam komik Godang Tirani Biru Setelah fakta-fakta godam ini kami spill ke kalian Kalian tuh timbul pertanyaan gak sih Sebetulnya godam putih hitap ini ngambil ini masanya, ngambil ini masa dimana sih? Nah komik Godang Putih Hitap ini mengambil ini masa setelah terjadinya perang antar jagoan di komik Patriot Prahara Hati-hati spoiler ya Nah gimana nih fakta-fakta yang kami spill hari ini? Ada gak yang temen-temen udah sadar duluan? Aduh jadi keselipan nih saking semangatnya Kayak malu Nah gimana Kak gimana tadi fakta-fakta yang tadi kita udah spill? Wah kalau dari aku sendiri sih seneng banget ya sebagai fans dan bahkan sebagai dari bumi lagi sendiri Fakta-fakta dari godam itu menarik banget Tapi untuk kalian menikmati fakta-fakta menarik lainnya yang tentunya masih banyak Ya gak? Entah itu di jaga sinema atau jaga komik Jangan sampai kelewatan Kak Betul Menjaga rahasia yang lain Tapi kalau kalian udah nemuin fakta-fakta lainnya yang belum kami sebutkan di fakta-fakta tadi boleh banget dong Kalau kalian langsung komen di pojok komen Terus kalau misalkan kalian punya saran nih abis ini kami spill fakta-fakta yang dari komik mana ya? Boleh juga tuh langsung Di ketik-ketik aja komentarnya Men, mau yang ini dong? Nah itu boleh banget tuh Betul Nah biar kalian semakin update kita harus ngapain Kak? Tentunya kalian tetep harus subscribe channelnya bumi langit Dan follow-follow sosial media bumi langit lainnya Bumilangit juga dari tiktok loh sekarang Betul di follow semua sosial media nya Terus jangan lupa biar kalian makin sip dan terlalu update soal bumi langit Abis subscribe dinyalain lonceng notifikasinya Betul kan Kak? Betul loh Oke abis ini kita spill apa lagi ya? Makanya Tunggu spill kami selanjutnya Dadah Babah Adalah dari interviewing י